Ya tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Salam sejahtera buat kita semua Semoga semuanya diberikan kesehatan Terima kasih atas perhatian teman-teman Dan minatnya untuk Mengikuti Kelas online RF Basic Training Di sempatan kali ini Ya nanti Dalam beberapa slide Ini akan dibagi dalam Beberapa Modul video ya Dimana diharapkan setelah Teman-teman menyaksikan seluruh Dari video yang ada disini Teman-teman bisa Mendapatkan Pengetahuan atau skill yang baru Yang mungkin belum didapat sebelumnya Atau bisa menambah wawasan teman-teman Oke langsung saja Kita masuk ke Introduction to Basic RF RF Basic 2G, 3G, 4G Apa aja yang akan Dibahas disini Mari kita lihat Oke nanti kita akan membahas Pengenalan dari Basic RF Dimana disitu ada pengenalan di 2G RF nya 3G RF 4G RF Apa aja sih yang Harus diketahui di Ketiga teknologi itu Kemudian bagaimana Manajemen database Bagaimana Tool Mapping tool Apa aja yang kita pakai Nanti Di dalam pekerjaan Sebagai seorang RF engineer Kemudian Pengenalan planning tools Propagation model Apa aja Propagation model itu Juga harus kita Lalu KPI dan report Oke bentuknya seperti apa Kemudian coverage plot Simulation Simulasi coverage plot Ini yang nanti Teman-teman Juga bisa praktek ya Menggunakan Atol Portable Ya Saat ini Bisa dijalankannya Di Windows 7 Windows 7 Kalau di Windows 8 10 Atol Portable ini Belum bisa ya Mungkin teman-teman Yang Di Punya Windows 10 Bisa coba Install Virtual Untuk Mencobanya Di Windows 7 Apabila Nanti ada gagal Untuk membuka Atol Portable ini Ya Kemudian Selanjutnya Adalah Pengenalan Drive test Dan Interference Detection Interference 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 Di Tiga Teknologi Tersebut Apa 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 Definisi Dari RF Engineer Itu Kemudian Scope of Work Seperti Apa Kemudian Planning Tools Planning Tools Apa Yang digunakan Lalu Kita Memakai Map Info Sebagai Mapping Tools Map Info Dan Google Earth Ini Secara Umum Ini Dipakai Map Info Google Earth Ini Biasa Dipakai Oleh Teman Teman PLO Juga Jadi Bukan Hanya Seorang RF RF Juga Memakainya Dan Kemudian Database Umum Ya Seperti MS Excel Word Notepad Ini Database Yang Biasa Dipakai Microsoft Office Biasa Kemudian Menggunakan Email Gmail Outlook Itu Kalau Teman-teman Yang sudah Berpengalaman Di dunia Kerja Tentu Pasti Familiar Sekali Dengan Outlook G-Drive OneDrive Dropbox Itu adalah Cloud Yang penting Untuk Menyimpan Drive Ya Untuk Menyimpan Data Karena Nanti Hanya Berbentuk Link Saja Kalau Di Pekerjaan Untuk Diberikan Kepada Sesam Markan Nah Ada Tools Lainnya Yang Biasa Dipakai Yang Mungkin Dipakai Seperti Converter Converter Desimal Minute Degree DMS Desimal Minute Second Dan Juga Bentuk Kedigirinya Bentuk Kedigirinya Diconvert Atau Sebaliknya Dari Degree Ke DMS Nah Itu Nanti Ada Tools Saya Kasih Udah Termasuk Dalam Di Google Classroom Ditaruh Di Situ Semua Tools Ini Kemudian Ada Auto Network Ini Dalam Bentuk Excel Bisa Kita Kerjakan Di Atoll Bisa Jadi Sebenarnya Auto Network Bisa Dikerjakan Dalam Beberapa Metode Bukan Cuma Satu Saja Tapi Dengan Memakai Memakai Atoll Bisa Juga Menggunakan Map Info Map Info Dan Juga Excel Tools Oke Nah Selanjutnya Protractor Protractor Ini Untuk Membantu Melihat Azimut Arah Azimut Antena Di Saat Kita Mapping Di Google Art Atau Di Google Art Jadi Untuk Menentukan Biasanya Perubahan Azimut Dari Misalnya 35 Derajat Itu Seberapa Ya kan Kemudian 60 90 92 Bahkan Atau 93 Nanti Itu Dibantu Alat Protractor Ini Kemudian Snagit Untuk Capture Capture Banyak Kalau Untuk Alat Capture Ada Light Light Ya Ini Kita Pake Snagit Oke Selanjutnya Apa Yang Harus Diketahui Adalah Arsitektur Dan Elemen Dari 2G 3G Dan 4G Nanti Lihat Dan Selanjutnya Frekuensi Dan Konsep Oke Next Nah Nanti teman-teman Juga Membelajar Tentang Interference Interference Ada Apa aja sih Macem-macem Jenisnya Kemudian Kanal Physical Dan DBI DBD Dan DBM Yang Tidak Bisa Dianggap Remeh Karena Teman-teman Masuk Di Dunia Kerja Pun Juga Ditanya Ini Untuk Di Interview Apa Perbedaan DBI DBI DBD Dan DBM Oke Selanjutnya Adalah VSWR Dan Return Loss Voltage Standing Wave Ratio Tipe Antena Feeder Dan Spesifikasinya Lalu Teman-teman Juga Harus Tahu Drive Test Dan Site Survey Sehingga Nanti Juga Teman-teman Bisa Melakukan Coverage Plot Dan Model Tuning Perbedaannya Apa sih Tama-tama Kita Dengar Perbedaan RNP RF RND PLO NPO Perbedaannya Apa aja Sebenarnya Semua Bagian Dari RF Cuman Ada RF Network Planning Dan RF Optimization Oke Kalau RNP RF Dan RND Ini adalah Bagian dari Part of Planning Network Planning Radio Network Planning Radio Frequency Radio Network Design Bedanya Apa? Bedanya Ini hanya Sebutan Di Vendor Saja Kalau RNP Ini Di Nokia Ya Di Sebutan Di Nokia RF Umum RND RND Ini hanya Disebut Di Ericsson Ericsson Saja Kemudian Di Optimization Ada PLO Dan NPO Pre-Launch Optimization Dan Network Planning And Optimization Ya PLO NPO Sudah Masuk Ke Optimization Kita Disini Lebih Ke Arah Planning Ya RF Network Planning Karena Ini Kita Membahaskan RF Basic Ya Bener RF Dasar RF Ini Adalah Bagian Yang Saya Ambil Dari Flotways RF Optimization Jadi Proses Suatu Rangkaian Optimisasi Jaringan RF Itu Meliputi Apa sih Adap Dari Physical Side Side Database Physical Data Dari Siapa Dari Rigger Rigger Yang Bertugas Untuk Mengukur Tinggi Antena Feeder Untuk Itu Rigger Untuk Mencek Arah Azimut Tilting Ya Itu Dari Rigger Dia Lalu Menyerahkan Kepada Planning Team Planning Team Dapat Cepada Rigger Nah Itu Diolah Data Itu Kemudian Ada Juga Drive Tester Ini Yang Tidak Kalau Pentingnya Log File Dari Drive Test Ya Drive Tester Seorang Drive Test Engineer Dia Record Segala Hal Real Time Yang Terjadi Di Lapangan Lalu Disimpan Dalam Bentuk Log File Kemudian Dip Diproses Ya Diproses Dan Menjadi Report Sehingga Menjadi Report Nah Kemudian Ada Lagi Selain Dari Draft Test Ada Lagi Dari Measurement Analysis Tools Itu Dari Performance Statistik Dari OSS OSS Jadi Memberikan Bisa Menarik Data Measurement Analysis Dan 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 Nanti Dari Situ Semua Dari Semua Data Itu Kita Bisa Melakukan Parameter Change Request Network Change Request Physical Change Request Ini Maksudnya Change Request Untuk Optim Atau Merubah Suatu Parameter Atau Menambah Network Atau Mengurangi Network Kemudian Mengubah Tilting Di Lebih lanjut Dan Alarm Clearance Nah Ini Dalam Yang Proses Optimasi Ini Alarm Clearance Harus Nomor Satu Sebenarnya Jadi Kalau Ada Masalah Di Lapangan Entah Itu Dalam Hal Optimasi Radio Yang Seharusnya Pertama Kali Dicek Alarm Ya Kan Alarm Harus Clear Dulu Kalau Alarm Nggak Clear Ada Modul Failure Ya Bagaimana Bisa Memperbaiki Oke Tetap Aja Hasil KPI Nanti Kan Kurang Oke Itu Nah Itu Itu Adalah Bagian Yang Dilakukan Oleh RF Optimization Team Nah RF Planning Ya Sebelumnya Ini Mengolah Data Planning Data Dari Rigernya Oke Bisa Juga Data Dari Drive Test Nah Ini Parameter Change Request Akan Dieksekusi Oleh Team OSS Physical Change Oleh Team Rigern Jadi Kalau Perubahan Azimut Tilting Team Rigger Kemudian Hardware Clearance Akan Diekskalasi Ke Team BSS Jadi Kalau Nungguan Tadi Kayak Modul Levelur Atau Ya Kan TRS Rusak Error Itu Dia Eskalasi Ke Team BSS Nanti BSS Bagian BSS Yang Menangani Yang Menangani Selanjutnya Ini Hal yang Biasa Untuk Bagi Teman Teman Yang Sudah Bekerja Tentu Sudah Tahu Semua Ini Gmail Outlook Excel PowerPoint G-Drive Dropbox Notepad Access Word Ya Mungkin Ini Ini Apabila Sudah Terbiasa Bekerja Sih Maka Ini Jadi Saya Skip Ya Mungkin Teman Teman Yang Baru Lulus Harus Membiasakan Diri Juga Dengan Dengan Motor Office Seperti Ini Dan Cloud Computing Seperti Ini Apa Definisi RF R&P Ya Tugas Tugasnya Apa Sebenarnya Tugasnya Itu Manage Site Database Jadi Site Database Yang Dari Database Rigger Atau Dari Operator Itu Kita Manage Apabila Ada Perubahan Semacam Diupdate Kemudian Melakukan Frequency Planning Frequency Planning BCH CAPACITY Planning Nah Itu Adalah Bagian Juga Apabila Ada New Site Yang Ingin Dibangun Nah Itu New Site Planning Dan Kita Kadang-kadang Juga Sebagai RF Diminta Cufflot Jadi Menyediakan Cufflot Provider Kemudian Kita Lakukan CR New Expand Buat Expand Site Jadi Kita Menyediakan CR Untuk New Atau Expand Untuk Site Yang Baru Ataupun Ada Penambahan Misalnya Penambahan Modul Atau Perubahan Baseband Atau Self Splitting Dan Dan Nah Itu Semua Akan Berdampak Kepada Radio Bagian Radio Dan Nantinya Berdampak Kepada Customer Experience Atau Apa Yang Dirasakan Oleh Customer Kemudian Ya Balik Lagi Ke Team Opt Planning Planning Oke Seperti itu Lingkarannya Lingkaran Optimasinya Next Ini masih sama Scope of worknya Sepertinya kita Seorang Rf Engineer Juga Mengolah Database Site Ya Site Database Nah Site Database Ini Dari mana Aja Dari Parameter Site Dari Dump Atau Istilah Sebutnya Dump Kemudian Physical Site Mapping Site Dalam Mapinfo .tab Kemudian Google Earth Dalam .kml Atau .kmz Jadi Kalau ada Perubahan Database T.Azimut Atau Cell ID Cell name Dan lain Sebagai macam Lainnya Itu Di update Untuk Site Database Dalam Back Dalam Bentuk Excel Maupun Dalam Bentuk Map Info .tab Yang Nantinya Bisa Diolah Jadi Google Earth .kml Kita Bisa Melihat Di Google Earth Itu Situasi Realnya Seperti Apa Kondisi Areanya Seperti Apa Kemudian Report Reporting Ini Juga Teman Teman RF Ada Juga Yang Bertugas Untuk Sebagai Mengambil Mengolah Data Dari OSS Lalu Membentuk KPI Membentuk Graph Graphic Graphic KPI Kemudian Ada Juga Report TSSR TSSR Itu Technical Site Survey Report Technical Site Survey Report Itu Berisi Tentang Foto Site Foto Antenanya Panoramik Kearah Sekian Derajat Itu Menghadap Kemana Itu Semua Dari TSSR Jadi Di Foto Semua Ada Fotonya Dari Riger Ada Data Tinggian Antena Juga Yang Vital Oke Selanjutnya Single Site Verification Atau SSV SSV Ini Biasanya Untuk New Site Yang Baru On Air Jadi Ada KPI Yang Harus Yang Harus Dipenuhi Oleh Vendor Untuk Site Itu Lulus Oke Site Itu Lolos Dari Lolos KPI Jadi Namanya Single Site Verification Jadi Dia Melihatnya Persite Entah Itu Terputnya Terpenuhi Berapa Megabit Per Second Ya Harus Berfungsi Untuk Handover Ya Kan Oke Kemudian DT Report Drive Report Drive Report Ini Adalah Report DT Dimana Seorang Drive Tester Itu Kan Dia Berjalan Mengelilingi Menggunakan Mobil Megang Laptop Dengan Handphone Ya Melakukan Beberapa Beberapa Metode Entah Idol Atau Dedicated Dia Mengitari Site Untuk Melihat Rx Level Berapa Sinernya Kalau di 4G Tergantung Teknologinya Nanti Bisa Dijadikan Report Nah Itulah Yang Di Report Oleh RF Juga Kemudian Desain Configuration File Ini Buat New Site New Site Jadi Ada Database New Site Database New Site Itu Nanti Dalam Bentuk Excel Nanti Diolah Menjadi Script Script Itu Nanti Di Eksekusi Oleh OSS Sehingga Site Bisa On Air Ada Apa Namanya Itu Database Change Request Itu Kalau Di Nokia Namanya DPCR DPCR Atau DPCR Kemudian PES Parameter Entry Seed Itu Untuk Biasanya Untuk 3G Di Nokia Huawei Setau saya Namanya Sama Kadang Di 2G Pun PES Tergantung Vendor Kemudian SCF Kalau SCF Ini Nokia Untuk LTE Site Configuration File SCF Untuk Sebutan Untuk Database 4G SCF Dengan CDD Cell Design Definition Itu Untuk 2G Di Ericsson CDR Untuk 3G Dan 4G Di Ericsson Juga Quality Record Jadi Semuanya Itu Ada Database Untuk New Site On Air Isinya Apa Macem-macem Parameter Itu Ada Parameter Ada Parameter Berapa Power Ya Kan Berapa Ketinggian Ketinggian Antena Bisa Disebutkan Bisa Tidak Ada Azimut Antenanya Berapa Site Name Site ID CGI Cell Global Identity Identitas Suatu Site Parameter Parameter Identitas Yang Baseline Yang Mandatory Yang Dasar Itu Semua Ada Disitu Ada Contohnya Nanti Di Di Google Brushroom Selanjutnya Coverage Plot Coverage Plot Ini Kita Memprovide Coverage Plot Coverage Plot Itu Ada Base Server Base Server Ini Base Server Ini Jangan Dianggap Mekan Base Server Ini Mungkin Kalau Orang Yang Belum Tahu Cuma Sekedar Oh Segitu Ya RR Staff Tapi Padahal Itu Bisa Diolah Dan Itu Bisa Jadikan Patokan Se Oleh Teman Teman Optin Bahkan Iya Base Server Nanti Nanti Selanjutnya Akan Saya Terangkan Lebih Detailnya Kemudian RX Live RACP Dan RSRP Ini Adalah Daya Power Yang Diterima Receive Level Yang Diterima Oleh Kita Oleh MS Handphone Yang User Membedanya RX Live Itu 2G RSCP Itu 3G Code Code Power CP Code RSRP Reference Signal Receive Receive Power Itu RSRP Buat Di 4G Oke Itu Serangkaian Itu Kemudian Serangkaian Dari Data Daya Receive Level Kemudian Yang Selanjutnya Interference Levelnya Kalau GC2I Carrier Interference Kalau Kalau 3G Agno Energy Carrier Per Noise Kemudian Kalau Di 4G Siner Signal Interference Noise Ratio Ya Itu Interference Oke Selanjutnya Nanti Kita Akan Membahas Di video Berikutnya Akan Bahas Tentang Planning Tools Silahkan Tonton Video Selanjutnya Tonton